Misteri kapal layar panca warna jilid 10. Dalam pada itu perlahan Toh Leong Chu sedang mendekati Tiun Haou dan lain-lain, namun orang-orang itu tidak dihiraukan, langsung ia hendak masuk ke anjungan kapal. Serentak Tiun Haou dan Li Enghang menerjang maju, dua macam senjata, satu keras dan satu lemas, satu panjang dan satu pendek, sekaligus menyerang dari kanan dan kiri. Mereka berdua memang tidak malu sebagai tokoh terkemuka, dua jalur parah menyambar dan mengadang rapat jalan lalu Toh Leong Chu. Mendadak Toh Leong Chu menarik diri dan menyurut mundur setombak jauhnya, tampaknya tidak akan kecebur ke dalam air, tentu saja Tiun Haou dan Li Enghang sama melengak. Siapa tahu pada saat itu juga punggung Toh Leong Chu serupa pakai pegas sehingga tubuh melenting balik, berbareng kedua tangan menghantam ke kanan dan ke kiri. Gerak pergi datangnya secepat hantu, betapapun luas pengalaman Tiun Haou dan lain-lain, sama melongo juga menyaksikan kungfu sehebat ini. Maka terdengar suara serak, tahu-tahu ujung tombak berantai Li Enghang kena ditangkap Toh Leong Chu, ketika kedua orang sama membetot, tombak berantai itu terentang lurus. Meski Li Enghang terkenal karena ginkangnya, tenaga tangannya ternyata juga tidak lemah, tombak berantai tidak sampai terampas musuh, siapa tahu mendadak Toh Leong Chu mengayun sebelah kakinya, tombak berantai itu ditendangnya putus. Waktu itu Li Enghang sedang membetot sekuatnya, karena rantai putus, dengan sendirinya ia kehilangan imbangan dan terhuyung ke belakang. Dalam pada itu tangan Toh Leong Chu yang lain juga lantas memotong pergelangan tangan Tiun Haou, terpaksa Tiun Haou tarik kembali tombaknya dan balas menyerang tangan lawan. Sungguh luar biasa kepandayan Toh Leong Chu, tampaknya dia sudah kepepet, namun dalam posisi yang tidak menguntungkan dia masih mampu menerobos lewat di bawah kerubutan Tiun Haou berdua dan segera akan menyusup ke dalam kabin. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, tahu-tahu Kim Ihaou Chiuhang mengadang di depan Toh Leong Chu. Karena tidak tahu seluk-beluk lawan ini, cepat Toh Leong Chu menyurut mundur. Lihat ini, kata Chiuhang dengan tertawa sambil mengangkat kotaknya, sekali tepuk, dari dalam kotak menyembur keluar asap tipis berwarna jambon. Hanya dalam sekejap saja tadi asap ini dapat merobohkan orang, tapi sekarang meski disemburu oleh asap itu, Toh Leong Chu tetap berdiri tegak tanpa merasakan apa-apa. Sungguh hebat. Coba lagi, seru Chiuhang, kembali ia tepuk kotaknya, mendadak dua bilah pisau kecil menyambar kedua telinga Toh Leong Chu. Akan tetapi sekali tangan Toh Leong Chu meraih tahu-tahu kedua pisau itu hilang tanpa bekas. Berubah air muka Chiuhang. Sikap Toh Leong Chu justru seperti anak kecil yang tertarik oleh permainan sulap, ia memberi tanda agar Chiuhang main sulap lagi. Sementara itu Bok Long Kun juga telah menubruk ke arah Song Kong. Hanya sekejap saja kedua orang sudah saling gebrak dua-tiga jurus, cepat dan berbahaya, sama sekali berbeda daripada pertarungan Chiuhang dan Toh Leong Chu yang serupa orang bersendagurau itu. Hei, Bok Long Kun, keluarkan jurus maut, kita harus serbu sendiri ke dalam, jangan andalkan si Tuli yang sinting itu, seruban loh hujin. Berbareng tongkatnya juga lantas menyeram pangcian siang sing. Bok Long Kun mendengus, hektometer, boleh kau lihat jurus mautku sekali bergerak, kedua tangan menghantam lurus ke depan dengan dasyat. Meski ganas serangannya, namun dada sendiri menjadi tidak terjaga juga. Sung Kong berjuluk K.P.J.U., si tangan penghancur pilar, suatu tanda betapa hebat tenaga pukulannya, Begitu melihat ada peluang, tentu saja ia sangat girang, sedikit bergeser, mendadak ia menghantam dada lawan. Plak, dengan tepat pukulannya mengenai sasarannya. Girang sekali songkong, ia yakin majikan Sin Bok Tong yang termasyur ini sekarang pasti akan binasa di bawah pukulannya. Siapa tahu, meski terkena pukulan dengan telak, Bok Long Kun serupa tidak merasakan sesuatu, malahan kedua tangannya lantas mengacip, menggunting tangan songkong yang menghantam dadanya itu. Keruan songkong terkejut, ingin menghindar pun tidak keburu lagi, maka terdengarlah suara krek, tulang lengan patah terkacip. Ia menjerit dan roboh tak sadarkan diri. Mendengar jeritan ini, Po Ji dan lain-lain yang berada di dalam kabin sama terkejut dan cepat memburu ke pintu dan coba mengintip keluar. Terlihat dari kotak yang di bawah Chiu Hang itu mendadak melompat keluar seorang perempuan cantik mini terbuat dari besi dan sedang menari-nari di atas kotak. Toh Leong Chu berkeplok senang melihat permainan lucu itu, sekonyong-konyong si cantik besi itu berputar, tahu-tahu secomot jarum lembut menyambar ke depan dari tangan boneka besi itu. Sejak tadi Tiun Hao dan Li Enghang juga sudah menunggu kesempatan, melihat ada peluang, tanpa ayah lagi tombak mereka lantas menyerang punggung dan juga kepala Toh Leong Chu. Jadi Toh Leong Chu sekaligus diserang dari tiga jurusan, akan tetapi mendadak ia mendak ke bawah, berbareng kaki menyerampang. Tiun Hao dan Li Enghang sempat mengelak, hanya Chiu Hang yang tersapu jatuh dan terguling ke sana dengan tetap merangkul kotaknya, ia terguling sampai ke pojok sana dan tidak sanggup berdiri lagi. Dengan sendirinya Tiun Hao dan Li Enghang tidak rela membiarkan Toh Leong Chu menyusup ke dalam kabin, serem tak mereka menyerang lagi terlebih gencar sehingga seketika Toh Leong Chu sulit melepaskan diri. Mendadak Bok Long Kun menerjang ke belakang Li Enghang, cepat Li Enghang menyambutnya dengan putar tombak berantai, tak terduga olehnya tombak berantai yang putus sebagian itu tepat mengenai dada Bok Long Kun. Namun Bok Long Kun hanya tertawa terkekeh saja, kedua tangan yang kurus kering serupa kayu itu tetap menghantam. Terpaksa Li Enghang mendoyong ke belakang sambil menyurut mundur. Sungguh sukar dimengerti bahwa dada lawan ternyata kebal senjata, mau tak mau timbul rasa jerinya. Dilihatnya sembari menyeringai Bok Long Kun sedang mendesak maju, meski memegang tombak berantai, seketika Li Enghang tidak berani menyerang lagi. Selagi bingung, tiba-tiba suara seorang membisikinya, jangan takut, dia tidak kebal senjata melainkan karena dia memakai tameng pelindung dada pusaka, terbangkit semangat Li Enghang, tanpa sempat memikirkan dari mana datangnya suara bisikan itu, serentak ia putar lagi tombaknya dan menyerang beberapa kali. Di sebelah sana pertarungan Ciam Siang Sing dengan Ban Lo Hujan juga semakin sengit. Meski kedua ruyung Ciam Siang Sing cukup liai, namun berada di dalam ruang kapal yang sempit, sukar mengeluarkan segenap daya serangnya, kemana ruyungnya berputar, kalau tidak menghantam dinding kabin tentu membentur tiang kapal. Sebaliknya Ban Lo Hujan dapat menyelingap Ciam Kemari di bawah sambaran ruyung lawan, tongkatnya selalu mencari peluang untuk melancarkan serangan balasan. Yang berbahaya adalah sekujur badan nenek itu penuh senjata rahasia, setiap kali tangan bergerak, berbagai senjata rahasia lantas dihamburkan sehingga Ciam Siang Sing agak kewalahan. Dalam pada itu keadaan di tengah semak gelagah sana juga kacau balau. Terdengar siobweji berteriak dan membentak, Kejar! Jangan sampai lolos anak dungu itu. Tapi awas, jangan mencederai orang yang digendongnya itu di tengah semak gelagah itu memang tersembunyi anak buahnya, sekarang semuanya lantas ikut mengejar. Namun Guti Wah yang berkaki panjang itu menarik keuntungan besar berlarian di rawa yang berlumpur itu. Bagainya satu langkah sama dengan dua-tiga langkah orang biasa, biarpun di antara pengejarnya ada yang menguasai gintang, namun berlari di tengah lumpur rawa-rawa itu terasa tidak leluasa juga. Sambil berlari Guti Wah sempat tertawa dan mengejek, Ayolah kejar kalau mampu, tidak kepalang gemas siobwejiu, tapi dalam keadaan begitu, ia pun khawatir Tianhang akan dicederai sehingga tidak berani memerintahkan anak buahnya menghamburkan senjata rahasia, makelumlah, dia memang menaruh maksud tertentu terhadap Tianhang. Melihat seng pimpinan di bawah lari musuh, anak buah Tianhang Pang banyak yang ikut terjun ke dalam rawa dan bantu mengejar musuh. Seketika terjadilah pertarungan sengit yang sukar dibedakan kawan atau lawan di tengah rawa. Betapa banyak anak buah yang dibawah siobwejiu tetap sukar melawan anak buah Tianhang Pang di kandang sendiri. Setelah bertempur sekian lama, keadaan anak buah Tianhang Pang jelas lebih bunggul, di antara 10 orang yang menjerit roboh ada 7 orang anak buah siobwejiu. Dengan wajah masam siobwejiu menyaksikan pertarungan seru itu, tiba-tiba ia menyeringai dan berteriak, bakar serenta anak buahnya yang tersebar di sana sini sama menanggapi, bakar, bakar. Hanya dalam sekejap saja api lantas berkobar di tengah semak-semak gelagah. Dalam pada itu pertarungan sengit di atas kapal sudah mulai jelas pihak mana yang lebih kuat. Ban Lohujian tahu ketangkasan Tianyang Xing, ia tidak mau bergebrak keras lawan keras melainkan terus menglari kian kemari, lambat laun tenaga Tianyang Xing banyak terkuras, pundak pun sempat dilukai lawan. Ai, sayang, tampaknya jago dunia persilatan Tionggoan akan berkurang satu orang lagi, E.J. Ban Lohujian. Kentut busuk teriak Tianyang Xing dengan gusar, kedua ruyungnya menyabat terlebih dasyat. Namun Ban Lohujian sempat menyelingap lewat di bawah sambaran ruyung lawan, ucapnya, Namamu senantiasa menang, Xiang Xing, tapi sekali ini kau pasti akan keoksekonyong-konyong tongkatnya menangkis ruyung lawan, berbareng dua biji manisan cermai turun menyambar ke depan. Terdengar Tianyang Xing berkeluh tertahan, dadanya terluka pula, waktu putar ruyung bagian terluka itu terasa sakit, tampaknya tidak sanggup tahan lama lagi. Di sebelah lain Tiongho juga sudah mandi darah, hanya semangat tempurnya yang pantang menyerah masih tetap nekat menghadapi Tioh Liong Chu. Di antara mereka hanya Li Enghang yang masih menahan Boklong Kun, meski posisinya juga terdersak, tapi setiap kali bila keluar jurus serangannya yang aneh, dalam keadaan kepepet dapatlah ia mematahkan serangan Boklong Kun. Rupanya setiap kali bila ia terancam bahaya, segera bisikan yang misterius itu lantas bergema di tepi telinganya, memberi petunjuk suatu gerakan yang tak terpikir olehnya dan dapatlah serangan Boklong Kun digagalkan. Diam-diam Li Enghang dapat menduga suara bisikan itu pasti datang dari seorang tokoh kosen yang menyampaikannya dengan ilmu mengirim gelombang suara. Cuma sukar diduganya sesungguhnya siapakah gerangan tokoh yang membantunya itu. Tiba-tiba terdengar Tiongho mencerit, tahu-tahu lengan kanannya dipatahkan Tiongho, terang, tombak pun jatuh ke lantai. Sorot metel, Tiongho memancarkan warna mengejek seakan-akan hendak bilang apa dayamu sekarang tanpa menghiraukan Tiongho lagi segera ia menerjang ke dalam kabin. Akan tetapi Tiongho lantas meraung keras, dengan nekat ia menubruk maju. Namun Tiongho seperti bisa memandang ke belakang, tanpa menoleh dapat ia mengelak. Beruk, Tiongho jatuh terbanting dan kesakitan, akan tetapi sisa tangan kiri pada saat itu juga berhasil merangkul kaki kanan Tiongho. Tentu saja Tiongho sempoyongan dan hampir jatuh juga. Dengan murka ia menghantam pula, krek, kembali lengan kiri Tiongho dipukul patah. Tiongho menyeringai, sorot matanya pun memantulkan cahaya buas, tampaknya bukan manusia lagi melainkan binatang buas yang kejam, dipandangnya Tiongho yang terkapar di bawah kakinya, ia tidak segera membunuhnya, tapi seperti hendak menyiksanya dan mempermainkannya serupa kucing mempermainkan tikus. Melihat sikap kejam dan sinar mata, Tiongho yang beringas itu, sampai Banlohujan juga merasa ngeri. Perlahan Tiongho menjulur tangan dan hendak mencekik Tiongho. Mendadak Tiongho mengerang dan menggigit betis Tiongho. Keruan Tiongho kesakitan, ia pun meraung dan berjingkrak-jingkrak, kaki menendang dan mendepak. Namun betapapun Tiongho bertindak tetap Tiongho tidak melepaskan gigitannya, betapa tinggi Tiongho meloncat, tetap ia lengket pada kaki orang. Dengan nekat Tiongho siang sing menyabat dengan ruyungnya. Pada saat itulah segulung api terlempar tiba dan jatuh di ruang anjungan. Tiongho siang sing terkejut dan menyurut mundur, mendadak tangan terasa kebetot, rupanya ujung ruyungnya terpegang oleh Tiongho sehingga terjadi saling tarik. Terasa suatu arus tenaga panas tersalur tiba melalui ujung ruyung, Tiongho siang sing tidak sanggup memegangi lagi ruyungnya. Setelah merampas ruyung orang, segera Tiongho menggunakan ruyung itu untuk menghantam kepala Tiongho. Tampaknya kepala Tiongho pasti akan hancur, tiba-tiba sesosok bayangan kecil menerjang tiba dari samping dan jatuh di atas tubuh Tiongho sambil berteriak dengan suara parau, jika ingin membunuh silakan bunuh dulu diriku siapa lagi di akalau bukan Pui Poji, ia merangkul leherti Unhaou dengan erat, wajah penuh air mata. Tertegun Tiongho yang memegang ruyung itu, sembari menyeringai, akhirnya ruyung tetap dihantamkan. Namun Poji tidak gentar sedikitpun, ia mengertak gigi dan mendelik. Pada saat itulah terdengar beberapa kali jeritan kaget, beberapa sosok bayangan sama memburu tiba, dua di antaranya lantas menubruk di atas tubuh Pui Poji. Terdengar suara terang sekali, tombak Tiongho tertangkis oleh ruyung Cian Xiang Sing, berbareng Li Enghang juga mengadu pukulan sekali dengan Tiongho. Rupanya kedua orang itu menjadi nekat dan tidak menghiraukan keselamatan sendiri demi melihat Poji terancam bahaya. Ban Lo Hu Jain dan Bok Long Kun ternyata juga tidak merintangi mereka, kedua iblis yang kejam ini sekarang juga timbul rasa sayang terhadap Poji, kalau tidak mana mereka mau membiarkan Li Enghang dan Cian Xiang Sing bertindak sesukanya. Kedua orang yang menubruk di atas tubuh Poji ternyata dua anak gadis, seorang gadis lain merangkul Rat Xiao Kong Chu. Agaknya keempat gadis ini pun tidak menghiraukan keselamatan sendiri demi melihat Poji ada kesulitan, serentak mereka memburu keluar dan semuanya berusaha menyelamatkan anak muda itu. Gadis yang menutupi tubuh Poji itu berteriak parau, setiap orang di dunia ini boleh kau bunuh, hanya, hanya anak ini saja kalian tidak boleh mengganggunya, dalam pada itu Cian Xiang Sing dan Li Enghang juga telah melabrak Toh Leong Chu sehingga si Tuli tidak sempat melakukan keganasan terhadap Poji. Kaki Toh Leong Chu tidak dapat bergerak karena diganduli Tiun Hao, namun dia tidak gentar menghadapi kerubutan orang banyak. Sekonyong-konyong ia meloncat ke atas dan melayang jauh ke sana. Agaknya karena dirangkul oleh Poji sehingga gigitan Tiun Hao menjadi longgar sehingga memberi kesempatan kepada Toh Leong Chu untuk melepaskan diri. Bok Long Kun lantas memburu maju dan menjengek, Hektometer, kenapa anak ini tidak boleh dibunuh? Apakah kalian tahu nasib dunia persilatan selanjutnya terletak di tangan anak ini? Jawab gadis tadi, Hektometer, biarpun segenap jago dunia persilatan habis ludes juga nasib dunia persilatan tidak tergantung pada anak kecil yang masih ingusan ini, jengek Bok Long Kun kula. Si gadis tadi berteriak parau, meski dia masih kecil sekarang, namun Hoya kami telah memberitahukan rahasia satu-satunya orang yang mampu mengatasi pendekar pedang berbaju putih itu kepada anak ini, jika dia mati dan si baju putih datang lagi tujuh tahun kemudian, lalu siapa yang sanggup melawannya Bok Long Kun tertawa dingin, katanya, biarpun segenap tokoh dunia persilatan terbunuh habis oleh si baju putih juga tidak ada sangkut paut sedikitpun denganku, habis berkata, langsung tangannya yang kurus kering serupa cakar burung terus mencengkeram poji. Tahan bentak Siao Kong Cu mendadak. Kedatangan kalian adalah karena kami berempat, asalkan kau lepaskan dia, kami berempat siap ikut pergi bersamamu, si gadis yang merangkul Siao Kong Cu itu meratap, jangan Siao Kong Cu, yang, jangan dengan air mati berlinang Siao Kong Cu berkata, ia pernah menolong kita tanpa menghiraukan nyawa sendiri, mengapa sekarang kita tidak menolong dia dengan jiwa kita, gadis itu menunduk dan menangis. Siao Kong Cu berteriak pula, asalkan kami ikut pergi bersamamu, maka segala harta benda di dalam kapal panca warna itu akan menjadi milik kalian. Memangnya kalian belum mau melepaskan dia hendaknya maklum, tentang kapal layar panca warna terdampar oleh hujan badai belum lagi diketahui orang Kang O, sebab itulah ketika Ban Lo Hu Jin mengetahui Siao Kong Cu dan beberapa gadis itu jatuh dalam cengkeraman orang Tian Hang Pang, tanpa menghiraukan bagaimana akibatnya ia bermaksud merebut nona cilik itu, tujuannya tentu saja harta benda dan kita pusaka dalam kapal panca warna itu. Juga lantaran itulah Bok Long Kun terbujuk oleh Ban Lo Hu Jin, kalau tidak, dia memang berniat membinasakan nenek itu, mana mungkin sekarang mereka dapat bersekutu malah? Sebabnya Siao Kong Cu merahasiakan tentang musibah yang menimpa kapal layar panca warna, dengan sendirinya juga hendak menggunakan kapalnya untuk memancing mereka, ia yakin ucapannya pasti akan menarik perhatian orang-orang yang tamat itu. Setelah ragu sejenak, akhirnya Bok Long Kun nurung menyerang. Ban Lo Hu Jin lantas berseru, jika kau mau ikut pergi bersama kami harus cepat, kalau terlambat tentu tidak sempat lagi, waktu Siao Kong Cu menoleh, terlihat Tian Xiang Sing dan Li Eng Hang masih bertempur sengit dengan Toh Leong Cu, sedang sekeliling rawa sudah berubah menjadi lautan api. Banyak orang berlarian di tengah rawa sambil menjerit, semuanya berebut cari jalan lolos dari kepungan api, bila tertumbuk jatuh, segera terinjak-injak mati di dasar rawa. Kiranya semula api hanya berkobar di jurusan timur, barat dan selatan, tapi ketika Siao Bwe Jiu menerjang keluar bersama anak buahnya melalui jurusan utara, lalu tanpa menghiraukan mati hidup orang lain mereka pun membakar ladang gelagah di sebelah utara. Dalam keadaan terkepung api, semua orang terpaksa berhenti bertempur memikirkan berusaha mencari selamat. Terdengar suara ribut di sana-sini, air lumpur rawa pun berubah merah, di bawah cahaya api suasana bertambah seram dan menggetar sukma. Menghadapi adegan begitu, kaki dan tangan Siao Kong Cu dingin dan gemetar, mendadak ia menarik Gu Tilan dan berkata, kau, kau harus menjaga dia baik-baik, Tilan juga gemetar dan tidak sanggup bicara lagi. Tapi, tapi meski kalian melepaskan dia kera, kera bagaimana dia dapat lolos dari sini, teriak Siao Kong Cu pula. Belum lanjut ucapannya mendadak ia diangkat oleh Ban Lo Hu Jin. Lepaskan dia, lepaskan, seru salah seorang gadis. Ikut terjang keluar, kalau tidak, biar ku mampuskan dulu Po Ji, ancam Ban Lo Hu Jin, sembari menggendong Siao Kong Cu, tangan lain ia serat gadis itu terus menerjang keluar anjungan. Segera Bok Long Kun menjambak rambut gadis yang bertiarap di atas tubuh Po Ji itu, sekaligus ia angkat kedua gadis itu, ucapnya sambil menyeringai, Ayo berangkat sekali tangan berayun, ia lemparkan salah seorang gadis itu ke arah Toh Leong Cu, sembari mengempit gadis satunya lagi segera ia menerjang keluar bersama Ban Lo Hu Jin. Terdengar Siao Kong Cu menjerit pilu, lepaskan aku, lepaskan. Jika Po Ji tidak dapat diselamatkan, biar, biar aku pun mati bersama dia, Toh Leong Cu sempat mendesak mundur Li Eng Hong, ruyung rampasannya juga ditimpukan ke arah Tian Xiang Xing, lalu ia tangkap gadis yang dilemparkan kepadanya itu terus melayang ke sana, malahan sekaligus ia sambar pula gadis yang diseret Ban Lo Hu Jin itu dan dikempit pula. Terlihat bayangan ketiga orang melompat naik turun, mereka menggunakan tubuh orang yang bergelimpangan di rawa-rawa itu sebagai batu loncatan terus menerjang keluar lautan api. Ban Lo Hu Jin agak terlambat, mendadak ia disambar lidah api, namun Ban Lo Hu Jin sempat meraih seorang lelaki terus dilemparkan ke arah api. Orang itu menjerit dan jatuh ke tengah hutan api, lidah api tertolak ke bawah dan kesempatan itu digunakan Ban Lo Hu Jin untuk melayang ke sana. Di dalam manjungan mendadak terdengar suara gemuruh, ruyung Tian Xiang Xing menyempuk tombak yang dilemparkan Toh Leong Cu tadi, ia terhuyung-huyung dan mendadak roboh terkulai. Rupanya dia sudah kehabisan tenaga, cuma dia masih terus bertempur mati-matian. Sekarang lawan tangguh telah kabur, semangatnya seketika runtuh dan amruk. Lieng Hang juga kelihatan sempoyongan, ia lihat di antara keempat tokoh Tionggoan yang tersisa saat ini tinggal ia sendiri yang masih dapat berdiri tegak, namun betapa pedih dan duka perasaannya sukar pula diketahui orang lain. Di antara orang-orang yang berlarian di rawa-rawa itu, meski ada beberapa orang sempat meloloskan diri, namun lebih banyak pula yang roboh. Kini jumlah orang yang berlarian sudah sedikit, jeritan juga meredah, namun api justru berkobar terlebih hebat. Mayat bergelimpangan di sana-sini, ada pula yang sekarat dan masih merontah-rontah di tengah air lumpur, ada yang jatuh terduduk tak berkutik dan menanti ajal. Sengkong sudah mati, Tion HOU dalam keadaan sekarat, Tian Xiang Xing roboh tak sadarkan diri, Xiao Kong Chu diculik orang, Tian Hang Pang runtuh habis-habisan. Pertempuran ini boleh dikatakan kalah total, kini hanya tersisa Lien Hang sendiri yang masih mengenyam merasa kalah yang mengenaskan ini. Po Ji mengeluh tertahan dan merontah bangun, tadi ia jatuh pingsan karena cemasnya, sekarang keadaan sekitarnya membuatnya ngeri juga. Api semakin berkobar, suasana sepi, hanya bunyi peletak-pletok api yang membakar semak gelagah dan neru angin serupa paduan suara yang membawakan lagu maut. Mendadak Gu Tilan berlari mendekati Lien Hang, ia berlutut dan memegang tangan Lien Hang yang dingin, ratapnya dengan parau, ku mohon dengan, dengan sangat, bawalah dia pergi dari sini, kalau tertunda lagi tentu, tentu tidak keburu lagi, Lien Hang menunduk dan memandangnya sekejap, katanya, dan kau sendiri aku, aku tidak menjadi soal, jawab Tilan. Tidak, dia saja kau bawa pergi, aku tidak menjadi soal, seru Po Ji. Kau tidak takut mati, tanya Lien Hang. Aku takut mati, juga tidak ingin mati, jawab Po Ji. Tapi apakah orang lain ingin mati, orang lain boleh mati, hanya engkau tidak, tidak boleh mati, ujar Tilan. Tidak, setiap orang sama-sama sayang nyawa, teriak Po Ji. Aku tidak boleh mati, kau juga tidak. Tian. Tian Toa Shok juga tidak boleh mati, begitu pula yang lain, tersembul senyuman pedih pada ujung mulut Lien Hang, ucapnya sekata demi sekata, tapi mungkin semua orang akan mati di sini, belum habis ucapannya, beruk, ia pun jatuh terkulai. Pucat wajah Gut Tilan, mendadak ia pegang tahu Po Ji, teriaknya parau, lekas, lekas kau pergi, apapun juga kau harus berdaya menyelamatkan diri, tidak, aku tidak mau pergi, tidak boleh kutinggalkan kalian di sini, jawab Po Ji singkat dan tegas melukiskan tekadnya. Mendadak Tilan berteriak gusar, kau tahu, justru karena berusaha menyelamatkan dirimu, maka banyak orang telah berkorban. Kau tahu betapa berat tanggung jawabmu, mana boleh kau mati. Jika mau mati, sungguh sia-sia orang yang berkorban bagimu, merah basah mata Po Ji, cepat ia melengus. Dengan suara berat Lien Hang berkata, biarpun ia tidak ingin mati, tapi seorang anak kecil seperti dia apakah mampu menerjang keluar Tilan Melengat, dan engkau, aku tidak berguna lagi, ujar Lien Hang dengan tertawa pedih. Tilan tidak tahan lagi rasa dukanya, ia menangis keras. Semangat tempur Lien Hang sudah runtuh seluruhnya, jiwa kesatrianya pun lenyap oleh kekalahan yang mengenaskan ini, ia duduk lemas di lantai dan menunduk lesu. Geladak kapal pun sudah terjilat api, tidak lama lagi api akan menjelar ke tubuh mereka, hawa panas dan bau hangus menyesakan nafas. Po Ji dan lain-lain merasa kepanasan, lidah kering dan bibir pecah. Api berkobar dengan hebat, udara pun merah membara. Memandangi Tion Hau yang kembang kempis itu, Lien Hang tersenyum pedih, ucapnya, sejak kita berkecimpung di dunia kangow dan mengalami berbagai pertempuran sengit, selama itu kita tidak pernah kalah, ha ha, betapa gagah perkasa kita waktu itu, tak tersangka sekarang kita, kita ternyata harus mati di sini, ha ha, ha ha, di tengah gelak tawa keras, air mata pun bertucuran. Tak terduga, suara bisikan aneh itu segera bergema lagi di tepi telinganya, kenapa menangis bila ada orang tua seperti aku yang siap membantumu, masakah kau bisa mati seketika semangat Lien Hang terbangkit, serem tak ia mendungak. Terdengar bisikan itu berkata pula, nah, begitulah. Harus tegak leher, membusungkan dada dan berdiri. Pertarungan sengit tadi kan belum mencederaimu, hanya api seperti ini terhitung apa pula? Jika kau mati di tengah kobaran api begini, bukankah akan menjadi buah tertawaan kaum kesatria sejagat dengan mengertak gigi Lien Hang lantas melompat bangun. Suara bisikan aneh ini sejak tadi sudah beberapa kali menyelamatkan dia, sekarang malahan mendatangkan semangat mencari hidup baginya, juga membawa kekuatan baru baginya. Mendadak ia berteriak, betul, terjang keluar. Apakah berhasil terjang keluar atau tidak? Paling sedikit kan jauh lebih baik daripada mati konyol begitu saja, kejut dan girang tilan, serunya dengan suara gemetar, Bet, betul, beginilah barulah laki sejati, kau ikut di belakangku, biarkan pojiku gendong, kita, tidak teriak poji sebelum lanjut ucapan Lien Hang. Kenapa tidak? Memangnya kau tidak berani? Takut mati tanya Eng Hang dengan gusar. Dengan suara lantang poji menjawab, aku tidak takut mati. Tapi bila kita hendak menerjang keluar, kita harus membawa serta pamantian dan pamanti, sekali-kali tidak boleh kita tinggalkan mereka, pilan menghentak kaki, ucapnya pedih, tapi, tapi luka mereka sangat parah, biarpun mereka dapat dibawa pergi juga, juga belum tentu bisa hidup lebih lama lagi, apapun juga tidak dapat kusaksikan mereka terbakar di sini, ucap poji dengan air matu bercucuran. Kalau tidak, biarlah aku pun tetap di sini, Lien Hang menghela nafas panjang, katanya, anak baik, tak tersangka sekecil ini kah sudah berbudi seluhur ini. Cuma, cuma, cuma kita bertiga dapat menerjang keluar atau tidak pun belum dapat diramalkan, apalagi sekarang harus menolong lagi orang lain tuh kastilan menyesal. Poji berteriak pula, tapi mereka telah bertempur mati-matian bagi kita, mengapa kita tidak berkorban bagi mereka. Kalau mau menerjang keluar biarlah kita terjang bersama, kalau mati, biarlah kita mati bersama di sini, suaranya matang, maksudnya tegas, tekadnya bulat, sama sekali tidak mirip ucapan seorang anak kecil sebaya dia. Bagus seru Lien Hang dengan tertawa. Tak tersangka hari ini dapat kulihat seorang anak yang berjiwa kesatria seperti ini, biarpun hari ini kau mati di sini, kisah kepahlawananmu yang mengharukan ini pasti akan tercatat dalam sejarah dan akan menjadi suri telah dan kaum kesatria seluruh jagad. Jika kita mati semua, siapa pula yang tahu kisah ini ujar tilan dengan air mati berlinang. Apapun juga, kita tidak boleh mengecewakan harapan anak ini, teriak Lien Hang Bengis. Nah, boleh kau gendong cian siang sing, aku memanggul tiun haou. Anak baik, ikutlah di belakangku, kita terjang keluar segera ia angkat tiun haou, lalu membentak, terjang terpaksa tilan mengangkat cian siang sing, sedang poji lantas tertawa dan berkata, haha, hari ini baru ku tahu arti mati hidup bersama yang luhur ini, tiba-tiba dari pojok sana seorang merintih dan berkata, masakah kau tega, tega meninggalkan kakek semacam diriku dan terbakar hidup-hidup di sini baru sekarang poji melihat Kim Ihao Ujiu Hang masih menggelepak di pojok sana, saat itu orang tua itu sedang merontah bangun dan berlari keluar dengan setengah merangka. Dia penipu, jangan, belum lanjut ucapan tilan, cepat poji telah memegang ciu hang dan berseru, jangan khawatir, akan kupayang dirimu ia tidak menyadari tenaga sendiri pun terbatas, yang terpikir olehnya hanya ingin membantu orang lain. tilan merasa gelisah, katanya sambil mengentak kaki, ai, care bagaimana kau mampu, mampu memayang orang? jadinya nanti cuma mengantar kematian belaka, tidak apa-apa, kata poji. tilan bermaksud bicara lagi, namun tubuh kapal pun sudah terbenam, kobaran api dan hampir tidak ada tempat berpijak lagi, terpaksa mereka harus terjun dulu ke rawa. semak gelagah sekeliling sudah terjelat api, care bagaimana kita dapat lolos ujar ciu hang sambil menggeleng kepala. kukira lebih baik kita tunggu saja di sini, orang menolongmu, masakah kau malah menghambat kehendak orang ngomel tilan dengan gusar. namun setelah berpikir, segera poji berseru juga, betul, memang lebih baik kita tunggu saja di sini. apa, apat katamu tanya tilan dengan melotot? kecuali menunggu saja di sini, kita harus pula mengatur sampan yang terantai ini agar mengelilingi kita, lalu sampan ini pun kita bakar, kata poji. keruan metel, tilan terbelalak, lebih lebar, ucapnya gemetar, apakah kau gila anak ini tidak gila, kata ciu hang tertawa. dia justru jauh lebih bisa berpikir daripada orang lain, selain menipu, kau tahu apa lagi damprat tilan dengan gusar. sejak tadi lieng hang menatap ciu hang, sekarang ia pun berseru, jika kakek ini bilang perkataan poji betul, maka bolehlah kita menurut, bahwa dia ternyata menghormati pendapat penipu yang terkenal busuk di dunia persilatan ini, hal ini sungguh sangat diluar dugaan orang. karena kalah suara, terpaksa tilan tutup mulut. hanya dengan api untuk mengatasi api baru dapat menyelamatkan diri, teriak poji. nah, lekas bekerja, tunggu apa lagi kebakaran di rawa-rawa ini telah mengejutkan penduduk di sekitar sini, namun nelayan yang sudah lama tinggal di sini juga sama tahu tempat ini adalah sarang kawanan bajak Tianhongpang, siapapun tidak berani mencari perkara ke sini. sampai apti sudah hampir padam barulah ada sementara orang berani mengintip suasana di sini. sementara itu semak gelagah di rawa-rawa ini sudah berubah menjadi abu. hanya asap masih mengepul dan membuat napas sesat. abu beterbangan terbawa angin. sekonyong-konyong beberapa orang berlari keluar dengan terhuyung-huyung dari balik asap tebal. di antara beberapa orang ini ada lelaki dan perempuan, ada tua dan muda, semuanya dekil dan kuyuk. siapapun tidak menyangka dari tengah rawa yang kebakaran itu bisa muncul orang hidup. keruan kaum nelayan sama kaget dan lari karena menyangka yang muncul itu adalah hantu. orang-orang yang muncul itu dengan sendirinya adalah poji dan lienghang berenam. setelah berada di tempat aman, dengan napas masih tersengal-sengal gutilan menatap tajam poji dan berkata, syukur engkau dapat memikirkan akal ini. menggunakan api untuk merintangi api, dengan sendirinya bagian tengah rawa itu sekali terpisah dari kobaran api, lalu kita membenam diri di lumpur sana, ker ini kan aman dan sederhana, kata poji dengan tertawa. pilan menarik napas panjang, katanya dengan tersenyum, meski sederhana ker ini, namun dalam keadaan panik, siapa yang dapat memikirkannya lienghang juga mengacungkan jempol dan memuji. menghadapi bahaya tidak panik, bertindak menurut gelagat, keberanian ini, ketenangan dan kecerdasan ini sukar dicari kecuali orang yang memang berbakat. Ai, percuma selama berpuluh tahun aku berkecimpung di dunia kangong, sungguh aku harus malu dan mengaku kalah terhadap seorang anak kecil, terima kasih atas pujian paman, ujar poji dengan menunduk. Tiba-tiba Chiu Hang pun berkata, keadaan luka Cian Tai Hiap dan Ti Tai Hiap memerlukan pertolongan secepatnya, hendaknya sekarang kalian berusaha mengobati mereka, kenapa omong iseng di sini, betul, seru lienghang dan segera mendahului berlari ke depan. Nanti dulu, kata Chiu Hang. Luka Ti Tai Hiap sangat parah, kalau mesti menunggu sampai mendapatkan tabib, mungkin jiwanya sukar tertolong lagi, sembari bicara ia lantas mengeluarkan sebuah botol kayu dari kotaknya, katanya pula, meski obat luka yang kubawa ini tidak cespeleng, sedikitnya jiwa Ti Tai Hiap dapat dipertahankan, hendaknya cari air bersih dulu di depan sana, sebagian obat ini baru diminum Ti Tai Hiap dan lainnya dibubuhkan bagian luar, terima kasih, kata lienghang, setelah berhenti sejenak, tiba-tiba berkata pula, ada suatu hal yang kurasakan kurang mengerti, bolahkah kemohon petunjuk kepada Chiu Chiam Pue Chiu Hang tersenyum, jawabnya, asalkan sama-sama tahu, buat apa banyak tanya. Ayo berangkat, lienghang memandangnya sekejap, ia tidak tanya lagi, mereka terus berlari ke depan. Menyaksikan sikap lienghang sedemikian hormat terhadap tokoh yang dipandang sebagai penipu di dunia persilatan itu, serta mendengar tanya jawab mereka, tentu saja Ti Lan merasa heran namun tidak leluasa baginya untuk bertanya. Po Ji juga tiada hentinya memandangi Chiu Hang, makin dipandang makin merasakan diri kakek ini memang banyak terdapat hal-hal yang aneh dan misterius. Jalan pematang berliku-liku, setelah mereka berputar kian kemari beberapa kali, tiba-tiba terlihat seorang lelaki kekar berdiri di depan dengan bertolak pinggang, ketika melihat Pui Po Ji, orang gede ini bersorak gembira dan memburu maju. Siapa lagi di akalau bukan Gu Ti Wah? Kau sedang menunggu orang tanya Po Ji dengan kening berkernyit. Ti Wah tertawa lebar dan mengangguk. Tunggu siapa tanya Po Ji? Dengan sendirinya menunggu engkau, To Ako, sahut Ti Wah dengan tertawa. Dalam keadaan bahaya kau tinggalkan To Ako, sekarang apa yang kau tunggu ujar Po Ji? Jika To Ako sudah mampus terbakar, lantas apa yang akan kau lakukan Ti Wah tertawa, sahutnya, dengan kepandayan To Ako yang maha tinggi, masakah dapat mati terbakar? Sebab itulah Ti Wah tidak pernah khawatir, lalu ku tunggu saja di sini kedatangan To Ako, jika orang lain yang berbicara demikian tentu cuma untuk alasan belaka, tapi apa yang dikatakan Ti Wah memang timbul dari lubuk hatinya, sedikit pun tidak pura-pura. Po Ji tertawa cerah oleh urayan orang, rasa kurang puasnya tadi segera lenyap sama sekali, katanya dengan tertawa, bisa juga kau, tiba-tiba Tilan bertanya, di manakah Jiko Ti Wah berkedip-kedip, jawabnya dengan tertawa, dia sedang menemani Nsomu, Jiso juga, juga datang kemarin tanya Tilan dengan heran, bukan Jiso, tapi To Aso, kakak ipar pertama, istri kakak, tutur Ti Wah. Tentu saja Tilan melongo bingung. Maka Ti Wah menjelaskan dengan tertawa, adik dungu, biar ku jelaskan padamu bahwa selekasnya To Ako mu juga akan punya bini, segera ia tarik tangan Tilan dan diajak lari ke sana. Arah yang dituju ternyata kapal kotak yang masih berlabuh, di situ. Penumpang kapal selain Gu Ti Hiong masih ada lagi satu orang yang masih tidur lelap, ternyata bukan lain daripada pemimpin Tian Hong Pang alias Kiyang Hong. Setelah mengalami pukulan berat tadi, lahir batinnya sungguh sangat sakit sehingga sekarang tidurnya ternyata sangat nyenyak, rambutnya yang hitam pekat terurai, alisnya yang lentik dengan bulu matanya yang panjang menutupi kelopak matanya, tubuhnya meringkuk miring, sifatnya yang gagah perkasa kini telah lenyap terhanyip dalam tidurnya. Po Ji merasa dalam keadaan demikianlah Tian Hong benar-benar telah pulih sebagai seorang perempuan Tilan. Kejut Ben Girang Tilan mengenali siapa dia, ucapnya, Jadi toh aku hendak mengambil dia sebagai istri betul, kata Ti Wah dengan tertawa dan mengangguk. Apa dia sudah setuju? Tanya Tilan. Ti Wah melengak, jawabnya, masakah perlu dia setuju segala? Asalkan aku sukakan beres urusannya melulu engkau saja yang suka tidak boleh jadi, ujar Tilan dengan tersenyum getir, setelah berpikir, lalu ia berkata pula, Jika kau ingin dia setuju, segala sesuatu harus kau tunduk kepada ucapanku, nanti kalau dia siuman janganlahkah sembarangan bicara, harus kau layani dia dengan baik. Selang beberapa waktu lagi tentu akan ku carikan akal bagimu, harus bersabar, tidak boleh terburu nafsu, baik, baik, ku turut padamu, seru Ti Wah Girang. Sementara itu semua orang sudah naik ke atas kapal kotak, kapal yang tampaknya tidak berharga ini ternyata besar sekali daya gunanya, sembilan orang berjubel di dalam kapal ternyata tidak kelihatan penuh, bahkan tetap dapat meluncur dengan baik. Dengan tertawa Ti Wah berkata, dulu dengan susah payahku buat kapal kotak ini, tujuanku bila sudah jadi akan kugunakan sebagai kapal penumpang keluarga, siapa tahu hari ini dapat digunakan lebih dulu di sini, ia menyengir, lalu bertanya, eh, bagaimana Tia, ayah, dan mak di rumah, apakah baik-baik, sungguh kami sudah kangen, aku pun sudah lama tidak bertemu dengan mereka, jawab Tilan dengan menunduk. Teringat oleh Po Ji, ia coba tanya, mengapa kau bisa masuk menjadi anggota Tian Hong Pang? Kenapa pula Jisomu itu mau kawin dengan Jikomu? Sekarang juga ku kira dapat kau ceritakan, Tilan jadi teringat pada kebohongan sendiri, muka menjadi merah dan menunduk lebih rendah, ucapnya, kabarnya Jisomu itu adalah adik perempuan orang sisiau, aku memang sudah curiga, dengan kedudukannya mana dia mau kawin dengan orang miskin seperti keluarga. Kami. Kemudian setelah ku masuk Tian Hong Pang barulah ku tahu bahwa beberapa rumah gubuk tempat tinggal kami itu tepat berada di muara Tiang Kang yang strategis, dari rumah kami dapat melihat setiap kendaraan air yang berlalu lalang di perairan Tiang Kang, juga setiap bagian pelabuhan, bongkar muat setiap kapal, semuanya terlihat jelas, malahan dari tempat kami juga dapat mengintai setiap gerak-gerik Tian Hong Pang, Oh, kiranya begitu, baru sekarang Po Ji tahu duduknya perkara. Jika mereka mau bertindak kasar dengan menguasai keluarga kalian dari sana, lalu dibuat pos pengintai, namun care demikian tentu akan menimbulkan perkara dan mungkin juga akan menarik perhatian pihak Tian Hong Pang, tapi dengan care halus, yaitu pura-pura berbesanan dengan kalian, maka setiap hari mereka dapat mengadakan kontak secara rahasia dengan Jisomo dan segala kejadian di perairan Tiang Kang pun diketahui dengan jelas. Tentu tidak ada yang curiga bahwa seorang menantu keluarga nelayan justru adalah metu-metu kawanan bajak. Dan kalau Jisomo mesti berkorban sedikit kan juga pantas, muka tilan tambah merah, dengan malu-malu ia berkata perlahan, tapi, tapi sejak kawin, sampai sekarang pun Jiko selalu tidur di lantai, Oh, tidur di lantai, apa betul tanya Po Ji? Memang betul, tiba-tiba Ti Hiong sendiri dengan tertawa. Sebelum kawin diam-diam mak memberitahukan padaku bahwa orang lelaki dan orang perempuan kalau tidur bersama, yang lelaki harus di atas dan orang perempuan di bawah. Sebab itulah pada malam pengantin baru aku sendiri tidur di ranjang dan ku suruh dia tidur di lantai. Tak terduga dia marah-marah padaku dan minta tidur di ranjang, karena merasa tidak sanggup melawannya, terpaksa ku tidur sendiri di lantai, keterangan lucu ini tidak dirasakan sesuatu kejanggalan oleh Pui Po Ji, tapi bagi Li Eng Hong, Ciu Hong dan lain-lain sukar lagi menahan rasa gelinya sehingga mereka tertawa dalam sedihnya. Malahan Ti Wah juga tertawa keras. Kau tertawa apa tanya Po Ji? Seketika Ti Wah terbelalak tak bisa menjawab, sampai sekian lama baru berkata, Aku, aku pun tidak tahu. Sementara itu Fajar sudah tiba, angin pagi meniup sepoi-sepoi, kapal berlayar lalu-lalang, semangat semua orang sama terbangkit. Teringat kepada pertarungan sengit yang dirasakan seperti habis mimpi buruk saja, pula teringat kepada Siao Kong Chu yang sekarang berada dalam cengkeraman kaum iblis, tanpa terasa Po Ji menitikan air mata. Segala sesuatu di dunia ini sering terjadi dengan sangat kebetulan. Pada waktu bertemu dengan Gutilan sama sekali tak terpikir olehnya akan terjadi pertemuan kebetulan seperti ini dan mendatangkan macam-macam urusan, selain dirinya berulang menghadapi bahaya, juga mengubah nasib banyak orang. Terdengar Chiu Hang lagi bergumam, orang Shisyao itu belum lagi mati, perjalanan ini mungkin berbahaya, jika sekarang ada orang mencegat kita, jelas kita pasti mati semua, Po Ji melengat. Tiba-tiba dirasakan orang yang dianggap sebagai penipu oleh dunia persilatan ini, meski ucapannya tidak enak didengar, namun setiap perkataannya mengandung arti yang mendalam, dalam keadaan gawat terkadang setiap perkataannya serupa bunyi genta di subuh sunyi yang menggugah perasaan setiap orang. Ketika dirawa-rawa sana, kalau tidak tergugah oleh ucapan penipu ini, tentu mereka menerjang keluar tanpa menghiraukan api yang berkobar, jika demikian jadinya jelas mereka akan terkubur semua di tengah lautan api. Terlihat Lieng Hang lagi termenung, sekonyong-konyong ia mencabut gelok yang dibawa Gu Tih Yong, ia menuju ke buritan dan duduk bersila, pita hiasan tangkei gelok di rebeknya untuk menggosok batang gelok sehingga menghilat. Kapal mereka terus laju, kira-kira satu-dua jam kemudian, permukaan sungai mulai ciut. Lieng Hang menoleh dan berkata, luka kedua orang ini harus cepat diobati, apakah dapat kita menepi dulu, di depan ada sebuah bermaga, kata Tilan, sembari bicara ia terus putar haluan kapal memblok ketepian. Melihat Tilan bekerja dengan wajah duka, Po Ji tahu orang merasa khawatir bagi keselamatan kedua orang tua di rumah. Matelumlah, usaha si Yau Bwe Jiu yang gagal total itu sebagian besar disebabkan Gu Tih Yong dan Ti Wah, setelah lolos tentu tidak akan membalas dendam dan bukan mustahil dendamnya akan ditimpakan terhadap payah ibu Ti Wah. Teringat hal ini, pikiran Po Ji tambah beban lagi, ia tahu melulu kekuatan beberapa orang ini jelas sukar menggempur mundur si Yau Bwe Jiu dan menggundalnya. Apalagi Lieng Hang juga harus berangkat. Hanya Ti Wah dan Ti Hiong saja sama sekali tidak memikirkan apapun, dengan tekun mereka bekerja dan membawa kapal ke tepi pantai. Dengan tertawa Ti Wah berkata, Aha, dermaga ini terletak tidak jauh dari rumah kita, kebetulan kita dapat pulang menjenguk ayah dan ibu, Ayo, Lo Ji, dayung sekuatnya, lekas pulang, entah binimu kabur atau tidak, bininya takkan kabur, Gu Mam Chiu Hong. Kau pun tidak perlu kerja keras, simpan tenaga sedikit. Masih banyak urusan yang memerlukan tenaga kalian, tanpa terasa Ti Lan dan Po Ji sama memandangnya sekejap. Mereka tahu, orang tua ini tentu merasakan sesuatu bencana yang akan timbul dan sengaja mengingatkan mereka agar waspada. Sekonyong-konyong sebuah kapal sungai meluncur tiba mengikuti arus dan langsung menerjang kapal kota ini. Meski di siang hari bolong namun kapal ini penuh dihias lampu yang menyala terang. Tidak tampak seorang pun di atas kapal itu, kapal sebesar itu melaju dengan cepat, bila mana diterjang, biarpun kapal kota ini cukup kukuh juga pasti akan hancur lebur. Keruan semua orang samat terkejut, Ti Wah dan Ti Hoang langsung berteriak-teriak dan mencaci maki, dengan membawa dayung mereka memburu ke bulitan. Li Eng Hang yang berada di bulitan mendadak melompat ke atas kapal hantu itu, sekali ayun golok tali layar kapal itu ditebas putus. Kontan layar besar jatuh ke bawah sehingga tubuh kapal pun rada miring, kebetulan kapal kotak menyerempet lewat di sebelahnya, benturan tak terhindar, belang, kapal kotak tergetar oleng dan menerjang ketepian yang dangkal dan kandas. Semua orang sama terciprat air sungai, Ki Yang Hang juga siuman oleh karena guncangan keras itu dan segera melompat bangun, tapi Po Ji lantas bersuara menghiburnya malah. Terdengar di atas kapal hantu itu suara jeritan kaget Li Eng Hang dan Gut Pilan, segera Tilan pun berteriak, Hei, lihat, apa ini? Sekuatnya Ti Wah menolak kapal kotak kesana dan beramai-ramai melompat ke atas kapal hantu. Tapi apa yang terlihat membuat mereka sama melongo kaget. Ternyata di anenjungan kapal bergelimpangan lebih 20 sosok mayat, ada yang terkapar malang melintang, ada yang jatuh tiarap di atas meja, ada yang setengah badan bergelantungan di jendela. Nyata orang-orang ini sama diserang secara mendadak sehingga sama sekali tidak mampu balas menyerang, banyak di antaranya bermaksud lari, namun tidak keburu. Semua orang sama terkesima, hanya Ti Yang Hang saja, setelah memandang mayat-mayat ini, mendadak ia berlari maju dan mengangkat sesosok mayat. Hei, mau apa seru poji kaget? Belum lenyap suaranya, terdengar Ti Yang Hang bergelak tertawa dan berteriak parau, Haha, kiranya kau, Haha waktu semua orang mengamati mayat yang dipegang Ti Yang Hang itu, baru dikenali mereka bahwa orang mati ini ternyata si Yau Bwe Ji adanya. Wajahnya yang kaku masih menampilkan rasa ketakutan sebelum ajalnya. Entah kaget entah girang, Pilan juga berseru, Hi, siapa, siapa yang membunuhnya Li Yang Hang tidak bersuara, ia melangkah maju, sekali golok bekerja, baju dada si Yau Bwe Ji diungkapnya, terlihatlah pada dada orang ada bekas telapak tangan berwarna merah gelap. Waktu mayat-mayat lain diperiksa, semuanya juga tidak ada bekas darah, jelas mereka terbunuh oleh getaran tenaga pukulan yang dasyat dan binasa seketika, betapa keji tenaga pukulan ini sungguh sangat mengejutkan. Semua orang saling pandang, sampai lama barulah Tilan berkata, jangan-jangan perbuatan, perbuatan Bok Long Kun dan Toh Leong Chu siapa lagi selain mereka ujar Chiu Hong. Setiap orang Gero Hing Mokiong tidak kenal kesehan, setiap soal yang menyakiti hati mereka pasti akan menuntut balas, tadi si Yau Bwe Ji bermaksud membakar mati Toh Leong Chu dan juga Bok Long Kun, dengan sendirinya dia sukar lolos pembalasan orang Gero Hing Mokiong, tutur Lieng Hang dengan gegetun. Melihat gelagatnya, agaknya si Yau Bwe Ji juga menyadari bahaya yang akan mengancamnya, maka malam-malam ia kabur sebisanya, siapa tahu, siapa tahu tetap tersusul dan terbunuh, meski mereka sama bersyukur atas kematian si Yau Bwe Ji Yu, namun setelah mengalami pertarungan sengit dan sekarang menyaksikan korban sebanyak ini, betapapun mereka sama merasa ngeri dan was-was. Mendadak terdengar Gu Ti Hiong membentak dan menerjang ke dalam anjungan, hanya sekejap saja ia sudah lari keluar lagi, ucapnya dengan tertawa kepada orang banyak, Biniku tidak berada di kapal ini, Ji Hiong tersenyum, katanya, tokoh semacam si Yau Bwe Ji Yau pada waktu lari mencari selamat masakah mau pikirkan orang lain? Sampai-sampai adik perempuan sendirikan juga ditinggalkan, Ti Hiong bersorak gembira sambil melonjak-lonjak. Ti Lan juga bergumam, dengan demikian dapatlah kita pulang dengan tenteram. Diam-diam Po Jah juga merasa terharu dan bersyukur bagi Ti Wah bertiga. Akhirnya Li Enghang mendapatkan sebuah kereta, cepat ia mengantar Ti Unha O U dan Cian Siang Sing mencari tabib, dengan berlinang air matuk Li Enghang mengantar keberangkatan mereka. Teringat kepada berbagai perubahan selama sehari, orang pun sama terharu. Angin mendesir, perlahan Li Enghang merabah bahu Po Ji, sampai lama diam saja. Paman Li datang dari Tionggoan, apakah engkau mendengar tentang kakek jimpek, kiam hektanya Po Ji. Berubah juga airmu kali Enghang, ia tidak menjawab langsung melainkan berkata, perjuangan seorang kesatria memang banyak pahit geletir, masa depanmu sendiri tidak terbatas, hendaknya kau berjaga diri baik-baik. Po Ji berkedip-kedip dan diam, meski kecil usianya, namun jalan pikirannya sudah cukup dewasa, urusan apapun dapat disembunyikannya di dalam hati untuk menghindarkan duka sendiri dan susah orang lain. Tiba-tiba Li Enghang membisiki Po Ji, Chi Wuloyacu itu pasti bukan orang biasa, hendaknya jangan sembelarangan kau perlakukan dia, Po Ji mengangguk, Li Enghang lantas mencemplak ke atas kereta, katanya sambil memberi salam, sampai berjumpa lagi, kuda dicambutnya dan kereta pun dihalau pergi dengan cepat. Ki Yanghang menangis sedih, Tilan mendekatinya dan memegang tangannya. Mendadak Ki Yanghang mengusap air matu dan berseru, para kawan, aku pun akan berangkat sekarang, Pangcu hendak pergi ke mana? tanya Tilan. Kemana? Empat penjuru adalah rumah kemana pun boleh, sahut Ki Yanghang dengan tertawa. Meski ia berlagak gagah perkasa seperti dulu, namun sukar menutupi rata pedih dan hampanya perasaan. Dengan terharu Tilan berkata, dunia Kangho penuh bahaya dan kepalsuan, Pangcu sendiri sudah setian lama berkelana, apakah tidak ingin istirahat dulu untuk sementara Ki Yanghang memandangi air sungai termangu-mangu, air mata pun berlinang, dengan parau, betapa ganasnya dunia harus kuterobos juga, tiwah seperti ingat sesuatu dan mau bicara tapi urung karena matu, Tilan yang mendelik padanya. Sambil memegangi bahu Ki Yanghang, dengan perlahan Tilan berkata pula, tapi Pangcu, apa yang hendak kau katakan lagi? kata Ki Yanghang dengan menghentak kaki. Memangnya kau tidak tahu bahwa tiada tempat lagi yang dapat ku tuju. Ia kebaskan tangan Tilan, lalu lari ke depan. Namun Tilan keburu menariknya sambil berseru, Pangcu, karena terseret, Tilan jatuh terduduk. Ki Yanghang sempat melangkah ke depan dan menoleh lagi. Segera Tilan dirangkulnya erat dan keduanya sama menangis. Jelek-jelek rumahku masih cukup untuk berteduh, ucap Tilan dengan mencucurkan air. Mata, bila mana Pangcu tidak menolak, marilah singgah dulu di rumahku, orang yang sudah kehilangan segalanya sudah kau terima. Tanya Ki Yanghang dengan menangis. Kejut dan girang Tilan, serunya, jadi Pangcu terima, terima tawaranku Pangcu apa? Masa kau masih panggil Pangcu padaku? kata Ki Yanghang dengan bengis. Sekali kau panggil demikian lagi, segera aku angkat kaki dari sini. Baik, Cici, kehendakmu tentu ku turut saja, sahut Tilan dengan tersenyum. Terharu Poji menyaksikan percakapan mereka, sebaliknya Ti Wah tertawa lebar dan mendekat pula, seperti mau bicara, tapi dicegah lagi oleh Tilan dengan melotot, bentak si Nona, ayo, pulang, jalan di depan baik, adik sayang, kakak menurut saja, sahut Ti Wah dengan tertawa. Segera ia pegang tangan Poji dan berkata pula, To Ako, engkau juga harus ikut pulang untuk berkenalan dengan ayah dan ibuku, segera mereka mendahului jalan di depan diikuti Tilan yang memayang Ti Yanghang. Sedang Ciu Hang menarik Ti Hiong dan berkata padanya, jika binimu mendengar kabar kematian kakaknya, tentu dia tak mau tinggal lagi di sini. Tatkala mana bila kau ingin mencari bini lagi tentu sulit, Wah, lantas, lantas bagaimana tanya Ti Hiong cemas. Kau mau ku beri suatu jalan tutur Ciu Hang? Tentu saja mau, seru Ti Hiong girang. Ayolah lo ya cu, lekas, lekas tolong diriku, begini, tutur Ciu Hang lebih lanjut. Jika dia mau pergi, boleh kau cengkeram di akhir demikian, ia angkat kedua tangan dan memberi contoh satu gerak serangan, lalu menyambung, Nah, dengan kera begini tanggung, gak akan kau pegang dan sukar terlepas. Ti Hiong menirukan jurus itu sambil bergumam, masa begini gampang dapat memegangnya memang gampang, ujar Ciu Hang tertawa. Setelah dia kau pegang, boleh coba kau lepaskan dia, lalu menggunakan kera ini untuk menangkapnya lagi dan dia tetap akan dapat kau pegang, apa? Betul Ti Hiong menegas dengan terbelalat. Tentu saja betul. Cuma setelah kau tangkap dia lagi hendaknya, jangan kau lepaskan pula, sementara itu mereka sudah mulai menanjaki sebuah jalan pegunungan. Tiba-tiba sesosok bayangan orang berlari datang dari atas secepat terbang, kiranya seorang gadis jelita berbaju hijau. Cepat Ti Hiong menyongsongnya sambil tertawa lebar, aha, biniku sayang, kau datang menyambutku bukan melihat mereka, air muka si gadis rada berubah, segera ia pun menegur dengan mendulik, kenapa kau pulang sendirian? Dimanakah mereka-mereka sudah kabur semua, kau ditinggal begitu saja, tutur Ti Hiong tertawa. Omong kosong, biarku susul ke sana, seru si gadis dengan gusar dan segera hendak melangkah pergi. Berhenti bentak Ti Hiong mendadak. Kaget juga gadis itu, belum pernah Ti Hiong berani berlagak segarang ini, jawabnya bengis, kau berani merintangi kebebasanku akukan lakimu, jika aku tidak boleh urus dirimu siapa lagi yang urus sahut Ti Hiong tegas. Aha, bagus. Tak tersangka sekarang Loji juga punya semangat jantan, seru tiwah sambil berkeplok tertawa. Hektometer, kau berani urus diriku, boleh coba bila ingin digampar, belum lanjut ucapan si gadis baju hijau, entah kira bagaimana, tahu-tahu kedua tangannya kena dipegang Ti Hiong. Hehehe, pernah kau lihat jurus ini, tanya Ti Hiong dengan tertawa. To aku, inilah biniku Siau Sohjiu, sebelum ini ku takut padanya, selanjutnya dia yang harus takut padaku, karena sukar melepaskan diri, dengan muka merah Siau Sohjiu berteriak, huh, main pegang pada waktu orang tidak menduga, terhitung jantan apa baik? Jika kau tidak takluk, boleh kau coba lagi, kata Ti Hiong sambil lepaskan pegangannya. Baru saja terlepas, kontan Siau Sohjiu menampar muka Gu Ti Hiong. Siapa tahu hanya sekali bergerak saja tahu-tahu tangan si nona kena ditangkap lagi. Jelas terlihat oleh Siau Sohjiu gerak tangan Ti Hiong itu, namun ingin menghindar justru tidak keburu. Keruan ia melongot, muka pun merah pada menahan gemas. Qiang Hang dan Tilang juga keheranan, mereka merasa gerak tangan Ti Hiong itu sungguh sangat indah, arah yang dituju juga sangat ajaib, biarpun mereka yang menghadapi serangan ini juga pasti sukar mengelak. Terdengar Ti Hiong lagi berteriak dan tertawa, aha, biniku sayang, sekarang kau takluk tidak? Nah, ikut pulang saja bersama lakimu ini, sembari bicara segera ia seret Siau Sohjiu dan diajak menuju ke atas bukit. Poji, Ti Wah, dan Tilang sama terkejut dan bergirang, tanpa terasa mereka sama memandang Chiu Hong. Orang tua itu kelihatan tak acuh dan lagi tersenyum sambil mengelus jengkut. Setiba di rumah gubuk di atas bukit, setelah bertemu kedua orang tua tiwah, terjadilah suasana suka duka, ia menangis ia tertawa, ia sibuk ia ribut, ia makan ia minum. Itulah suka duka kehidupan manusia yang lazim. Malamnya, diam-diam Poji menuju ke hutan kecil di belakang rumah, di angkasa cahaya bulan remang-remang dan bintang berkelit, di bawah sana air sungai mengalir jauh ke sana. Poji coba memandang jauh ke hulu dan kehilir sungai, ditaksir sejauh belasan li sama tercakup di dalam pandangannya, diam-diam ia membatin, tempat ini memang sangat strategis, pantas yao BWE Jiho berusaha, belum habis terpikir, tiba-tiba terlihat dua buah perahu terbuka meluncur tiba menentang arus. Berpuluh orang penumpangnya sama memegang dayung, perahu meluncur sangat cepat. Di bawah cahaya bulan cukup terlihat jelas ratusan penumpang kedua perahu itu semuanya adalah kaum pengemis yang berambut kusut dan berbaju rombeng. Dahulu Poji pernah melihat tiga orang jago pengemis yang serakah, tapi kemudian digertak lari ketakutan oleh Boke Long Kun. Sejak itu ia sangka orang Kepang hanya terdiri dari manusia tamak dan takut mati, namun kemudian ia pun kenal tokoh Kepang seperti Ong Poan Hiap yang berbudiluhur, maka baru diketahuinya bahwa dari lapisan manapun sukar terhindar dari baik dan buruk. Kini terlihat kawanan pengemis yang menumpang dua perahu itu dan didayung tergesa-gesa begitu, diam-diam ia bergumam sendiri, apakah mungkin di dalam Kepang juga terjadi sesuatu mendadak seorang menukas ucapannya? Betul, dalam Kepang tentu terjadi sesuatu urusan, apakah kau ingin melihatnya suaranya serak tua, waktu Poji menoleh, kiranya Ciu Hang adanya. Poji tidak mahir ilmu silat, tapi sejak kecil matah, telinga memang sangat tajam, sekarang Ciu Hang tahu-tahu muncul dari belakang di luar tahunya, tentu saja ia terkejut. Dilihatnya Ciu Hang sedang menengadah sambil tersenyum, lalu berkata pula, anggota Kaipang biasanya berkeliaran di mana-mana, sumber berita mereka sangat cepat dan dapat dipercaya. Barang siapa ingin mencari orang, tanya saja kepada mereka pasti akan berhasil, ia seperti bicara sendiri, namun setiap katanya kena di hati Poji, diam-diam ia terkesiap, katanya kemudian dengan tertawa, lo ya Ciu, apakah engkau juga ingin pergi melihatnya? karena aku memang biasa berkelanakian kemari, keramaian apapun ingin kulihat, jawab Ciu Hang. Tergerak pikiran Poji, cepat ia berkata pula, baik, kuikut pergi bersamamu, kau tahan siksa derita dalam pengembaraan, tanya Ciu Hang. Tanpa ragu Poji menjawab, tahan tidak, tidak tahan, sekonyong-konyong suara seorang mendekat, lalu muncul gu tiwah dengan wajah sedih. Urusan apa yang membuatmu murung tanya Ciu Hang tertawa. Dengan muka kecut tiwah menjawab, pandanganku senantiasa tercurahkan kepada nona kiang, tapi, tapi dia justru tidak pernah memandang sekejap pun padaku, hah, dalam keadaan telanjang bulat dia pernah kau peluk, dengan sendirinya dia malu terhadapmu, ujar Ciu Hang dengan tertawa. Maka semakin dia tidak mengacuhkanmu, tandanya dia ada perasaan terhadapmu. Bila dia anggap sepele kejadian itu dan bicara denganmu seperti biasa, tentu kau yang tidak tahan, metel, tiwah terbelalak lebar, serunya, masa begitu aneh jalan pikiran orang perempuan barang paling aneh di dunia ini bukan lain adalah hati orang perempuan, ujar Ciu Hang. Tiwah terdiam sejenak, kemudian berkata pula dengan menyesal, tapi tadi waktu tidak ada orang lain pernah ku pegang lengan bajunya, namun dia tetap tidak memandang sekejap pun padaku. Ia hanya menengadah dan bergumam sendiri tentang apa yang aku tidak paham, katanya hari masih panjang, kaum lelaki harus punya harga diri, kalau bukan pahlawan, jangan harapkan si cantik, meski kecil, namun Po Ji sudah banyak membaca dan terpelajar, ia tahu maksud syair yang didendangkan Tiang Hang itu, dengan sendirinya anak dogol semacam gutiwah tidak paham urusan syair yang cukup gambelang maksudnya itu. Dengan tertawa Ciu Hang sengaja berkata, haha, bagus sekali. Tampaknya hati anak perempuan itu memang terpikat olehmu. Apa yang diucapkannya itu justru memberitahukan padamu bahwa hari masih panjang, supaya kau jangan terburu nafsu, asalkan kau dapat berbuat sesuatu yang mengguncangkan dunia ini, akhirnya dia tetap akan menjadi milikmu. Tapi kalau kau bukan kelas pahlawan, tentu tidak sesuai mendapatkan dia, tiwah bersorak dan melonjak gembira, namun dalam sekejap lantas murung lagi, katanya, tapi, wah, kira bagaimana untuk bisa menjadi seorang pahlawan? Lu Yacu, dapatkah kau ajarkan padaku jika kau ingin belajar menjadi pahlawan, untuk sementara kau harus ikut pergi bersamaku dan toakumu, kata Ciu Hang dengan tersenyum. Tiba-tiba terdengar lagi suara orang menghela nafas panjang dan berkata, ayolah berangkat, lebih baik berangkat saja, terlihat Tih Yong mendekat dengan wajahmu Ramdurja. Hi, kau kenapa? Apa yang membuatmu masgul? tanya Ciu Hang. Biniku itu masih mengharuskan aku tidur di lantai, tutur Tih Yong kesal. Bila aku naik ke tempat tidur, segera didepaknya ke bawah lagi. Ai, jurus tangkapan ajaran Lu Yacu itu sekarang sudah tidak berguna lagi, baik, akan kuajarkan lagi dua jurus yang berguna padamu, kata Ciu Hang. Lalu ia ajak Tih Yong ke samping, dia memberi contoh lagi beberapa gerakan, diajarkan lagi beberapa jurus. Cepat juga Tih Yong memahami jurus ajaran Ciu Hang, dengan tertawa orang tua itu berkata, baiklah, sekarang akan kuajarkan pula satu akal, agar binimu tunduk benar-benar padamu. Aha, apa benar ada akal sebagus itu? Ayolah lekas Lu Yacu ajarkan padaku, pinta Tih Yong dengan girang. Tentu saja benar, cuma akal bagus ini tidak boleh didengar orang ketiga, coba dekatkan telingamu ke sini, kata Ciu Hang. Cepat Tih Yong menyodorkan telinga ke dekat orang tua itu untuk mendengarkan, sejenak setelah mendengarkan, mendadak mukanya berubah merah, ucapnya dengan tertawa, wah, Keri ini apakah tidak, tidak agak, agak memalukan kalian kan suami istri, kenapa pakai malu segala ujar Ciu Hang? Nah, lekas laksanakan saranku ini, Tih Yong bersorak gembira terus berlari pergi. Po Ji saling pandang dengan Tiu Wah, keduanya merasa bingung karena tidak tahu akal baik apa yang dikatakan Ciu Hang itu. Esok paginya, diam-diam Po Ji dan Tiu Wah sama menaruh perhatian terhadap gerak-gerik Gu Jiso alias Yau Soh Ji atau istri Gu Tih Yong itu. Terlihat nona itu masak air dan membuat teh dengan tekun, ternyata benar-benar telah tunduk kepada peraturan rumah tangga dan bekerja sebagai seorang nyonya menantu keluarga Gu, hanya di antara mati alisnya kelihatan tanda malu-malu, tingkah lakunya juga agak kelemah seperti kurang tidur. Waktu memerhatikan Gu Tih Yong, anak muda itu tampak bersitegang dan berseri-seri, malahan sering merabah dagu dan tertawa senang seperti orang sinting. Tentu saja Tih Yong ingin tahu, ia coba tanya, sebenarnya akal apa yang diajarkan Ciu Loh Yacu kepadamu? Siapa tahu Tih Yong hanya menggeleng-geleng kepala dan menjawab, wah, hal ini sama sekali tak boleh ku beritahukan padamu, sambil tertawa ia terus berlari pergi. Ciu Hong, Po Ji dan Ti Wah lantas mohon diri kepada semua orang, dengan sendirinya terjadi percakapan yang mengharukan, akhirnya mereka bertiga naik ke atas kapal kotak buatan Ti Wah itu dengan perasaan berat. Setelah jauh meninggalkan pantai, tiba-tiba Ti Wah tertawa sendiri seperti orang linglung. Hi, perasaan orang sama tertekan, apa yang kau tertawakan tegur Po Ji? Aku gembira, sebab akhirnya dia memandangku sekejap pada waktu ku naik kapal tadi, meski cuma sekejap, namun jauh lebih baik daripada ucapan, tutur Ti Wah. Meski sederhana penuturannya, namun arti yang terkandung sungguh timbul dari perasaan yang tulus dan murni. Po Ji berolok-olok, wah, perasaan mendalam begini ternyata dapat kau terima juga, mendadak Ciu Hang menimrung, kalian mesti ingat, sepanjang jalan ini kalian harus lebih banyak menggunakan metu dan sedikit pakai mulut, kaki dan tangan pun tidak boleh sebarangan bergerak, kita kan bukan orang buta, bila tidak tidur, tentu metu akan digunakan terlebih banyak, ujar Po Ji. Sama-sama menggunakan metu untuk memandang, namun Kero memandang juga berbeda-beda, kalau memandang tanpa melihat, lalu apa bedanya seperti orang buta kata Ciu Hang? Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, coba umpam air mengalir, apakah pernah kau lihat, sudah tentu pernah kulihat, jawab Po Ji tertawa. Ya, tentu beratus kali pernah kau lihat air, tapi ingin ku tanya padamu, falsafah apa yang terkandung dalam air mengalir itu dan apanya yang menarik, dapatkah kau terangkan wah, ini, ini, Po Ji melenggong.